4.000 tes cepat antigen akan dilakukan Pemka Banyumas pada Senin mendatang. Tes bertujuan untuk menjaring warga beresiko usia lanjut yang merawan terkena COVID-19. Nantinya di setiap puskesmas terdapat 2 desa yang akan dilakukan tes kepada warganya. Menunggu kedatangan vaksin COVID-19 pada bulan Februari mendatang, Pemka Banyumas menyiapkan 4.000 tes cepat antigen guna melacak kasus penyebaran COVID-19. Rapid antigen merupakan bentuk perhatian Pemka Banyumas melalui dinas kesehatan dalam rangka menjaring warga beresiko atau usia lanjut yang terpapar COVID-19 agar tidak terlambat untuk ditangani. Jika ditemukan positif maka ditindak lanjuti dengan pemeriksaan PCR. Jika pemeriksaan PCR positif maka akan dievakuasi dan dirawat di rumah sakit karena tergolong orang yang cukup beresiko. Ditargetkan rapid antigen akan menyebar ke 2 desa di setiap puskesmas di Banyumas. Desa yang dipilih diprioritaskan adalah desa yang kasus kematiannya lebih tinggi dari desa yang lain dan kasus aktifnya yang lebih banyak dari desa yang lain. Satu desa terdapat 50 dan jika tidak memenuhi 50 akan diberikan ke desa lainnya. Rencana Senin akan dilakukan serentak hingga hari selasanya jika belum terjaring menyeluruh. Dalam rangka men-screening ya, mereka-mereka yang beresiko, yang memorbid, yang usianya jelanjut itu positif 4-4 3 supaya tidak terlambat. Kita coba terklinik dengan rapid antigen. Kalau dia positif, harapannya sih tidak positif. Kalau positif bahkan kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan PCR. Kalau kemudian pemeriksaan PCR-nya positif, bahkan segera kita evakuasi, kita rawat di rumah sakit. Karena mereka termasuk tergolong orang yang cukup beresiko. Sedangkan vaksin hingga sekarang belum ada informasi waktu datangnya yang tepat. Dari Banyumas mengusulkan 10 ribu untuk tenaga kesehatan, namun hanya dijatah 9.500. Rencana akan diajukan kembali agar semua tenaga kesehatan dapat terpenuhi. Vaksin diutamakan untuk tenaga kesehatan juga untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat.